Bapak, berjuang demi amanah, ibu pertiwiku telah kita lewati usia melebihi dua abad. Berzaman kita teguh dan patuh mengharungi gelora berbagai bahasa retorik dan genre ancaman jua pemerintah negara. Kita akur kerana segalanya terbeban di bawah, jua setianya kita menjunjung panggisan saka biru dan iklar rukun negara yang tidak mungkin kita hianati. Nun, di seberang samudera terlaksana visi dan misi, melestarikan persembahan di pentas antarabangsa. Kita tidak dipersadar dunia dengan barisan kepimpinan bersilih ganti yang tidak pernah lelah, menjadi tunjang kekuatan dan kemajuan peradaban. Ibu pertiwiku, tidakkah ganjinya kelihatan? Kami masih berdiri tanpa terhati semangat atau hilang arah dengan kekurangan, dengan kedaifan, tidak terkira. Apakah segala jasa yang ditabur, tidak ada kiraannya? Sia-siaga, segala kudrat yang diperah dalam menengkalkan keamanan setiap inci tanah bertuah ini Dari diterjak kegeruhan, lendir dan hangir, persegang mata, bermati keringat juga darah, tidak dihargai. Malah disasarkan dengan nista-nista diina seolah kita penduja. Banyak oleh beberapa pasang mata dan segelitir kepala, apakah tidak cukup untuk bersyukur dan percaya? Saya, kita balut, luka kita sendiri, kita umat, lara kita sendiri, kita menangis tanpa air mata, Kita tidak pernah berpaling memelakarkan dasar warsa negara, malah tetap setia menjunjung keramatnya rukun negara. Tidak kita perlukan ucapan terima kasih atau pujian setinggi langit, tapi cukuplah. Usaha ditambah beban yang ada, tidak perlu menjadi pemaju dusta. Tanggungjawab yang tergalas dibangu, telahpun kita pikul sempurna. Telah kita pikul sempurna. Kami bukan manusia isai. Yang takut akan bayang-bayang kami tidak pernah gagal. Bergerut mengharmonikan negara sejak sekirian lama. Polis diraja Malaysia tetap teguh kerana kita bertentu dan sempat berjuang demi amanah. Ibu petiwiku, sampaikan pesanan kepada mereka. Jangan melampau kerana karma pasti datang. Terima kasih.